Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merasa diri sudah mampu pasti kepingin nikah cepat-cepat Apalagi yang bujangannya sampai lapuk alias bujang lapuk Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, komen, unsubscribe Biar ingin ke depannya lebih semangat lagi Sebagaimana yang kita ketahui Nikah merupakan salah satu ibadah Yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi mereka Yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya Secara bahasa nikah bermakna berkumpul Sedangkan menurut istilah syariat Definisi nikah dapat kita simak Dalam penjelasan Syekh Zakaria Al-Ansari Dalam kitab Fatul Wahab Nikah secara bahasa bermakna berkumpul Atau bersetubuh Dan secara syarat Bermakna akad yang menyimpan makna Diperbolehkannya bersetubuh Dengan menggunakan lafaz nikah atau Sejenisnya lihat Syekh Zakaria Al-Ansari Fatul Wahab Beirul Darul Fiqni 1994 Juz 2 Halaman 38 Penikah juga merupakan jalan keluar dua insan Untuk merealisasikan rasa cinta Yang bergejolak hampir modak dalam jiwa rasa rindu Yang kian hari tidak terbendu Ada juga yang mengartikan tujuan menikah itu Untuk mencapai kebahagiaan duniawi Dan untuk melestarikan keturunan Namun begitu janganlah kita menikah karena jatuh cinta Jangan menikah hanya karena harta Dan janganlah menikah hanya karena iba Tapi menikahlah karena kau yakin bahwa bersamanya surga Menjadi lebih dekat denganmu Setiap orang pastinya mendambakan pasangan hidup yang baik Dan bagus akhlaknya Agamis dan menyenangkan pastinya Sehingga akan terciptalah keluarga yang sakinah mawadah waramah tentunya Tapi saran admin jangan terlalu lama memilih ya Karena jika mencari kawan yang sempurna selamanya kita takkan berkawan Jika mencari pasangan yang sempurna selamanya kita takkan berpasangan Bisa-bisa jomblo seabad kamu Tapi meskipun begitu sangat penting buat para jomblo-jomblo memperhatikan nasihat brilian dari imam Al-Ghazali dalam karangan fenomenalnya kitab Iyya Ulumbudin tentang beberapa tips agar tidak salah Dalam memilih calon istri Karena pilihan yang baik tentu akan membawa hasil yang baik pula Dan admin mengingatkan kembali Kalau kamu salah masak nasi nyesalnya sehari Kalau salah motong rambut nyesalnya sebulan Kalau salah nyari pasangan nyesalnya sampai kamu dikiburkan Berikut ini beberapa kriteria sosok perempuan yang tidak pantas dijadikan sebagai istri dalam kitab Iyya Ulumbudin karya Imam Al-Ghazali Yang pertama Ananang Ananang adalah perempuan yang banyak mengeluh Kebayangkan gimana rasanya menikahi wanita yang suka mengeluh So pastinya suasana rumah akan terasa sumpet Dalam kehidupan rumah tangga ada juga jenis istri yang kurang bersyukur dan justru banyak mengeluh Ucapan seorang muslim saat diberi rezeki seperti ucapan Alhamdulillah pun jarang diucapkannya Lalu lagi mengucapkan terima kasih kepada si suami Ketika suami memberikan nafkah hasil jenis PIA-nya Istri tak mencukurinya dan merasa apa yang diberikan selalu kurang dan kurang Saat nafkah suami bertambah seperti naik gaji ataupun keuntungannya yang lebih besar Istri pula sering membandingkan pendapatan suaminya dengan tetangga atau temannya yang lebih hebat Jika diberi uang sedikit mengeluh ditimpa musibah mengeluh Laut ikan asin campur terasi ngambeknya bukan main Bahkan setiap saat ada saja yang dikeluhkan Hal yang seperti ini tentunya tidak diperbolehkan dalam islam karena dapat memicu konflik dalam keluarga Sikap seorang istri yang tidak berterima kasih ini juga Yang membuatnya menjadi kukur akan nikmat Allah terhadap dirinya dan keluarganya Serta menjerumuskannya dalam siksaan di neraka Sabda Nabi Diperlihatkan neraka kepadaku Ketika itu aku melihat kebanyakan penguninya adalah wanita Seseorang bertanya apakah mereka kukur kepada Allah Rasulullah menjawab mereka kukur kepada suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya Walaupun sepanjang masa engkau telah berbuat baik kepada mereka Begitu mereka melihat sedikit kesalahan darimu Mereka akan berkata aku tidak pernah melihat kebaikan darimu HR Bukhari Masih dalam kategori anana adalah wanita yang suka membalut kepalanya sebagai tanda sakit Hal ini dilakukan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa dia merasa terbebani dengan tugas hariannya Karena malas atau memang sifat bawaan yang dia miliki Perempuan yang seperti ini juga bawaannya suka mengeluh walaupun disebabkan perkara kecil Perempuan tersebut berpura-pura sakit supai Suaminya tidak membebaninya dengan tugas harian Menikahi perempuan yang sengaja buat-buat sakit tidak ada fadah sama sekali Karena suami akan selalu merasa gelisah sehingga kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga akan sirna Sebagai manusia kita wajib bersyukur atas apa yang telah diterima Jika lo mengalami musibah maka tugas kita adalah bersabar dan ikhlas Yang kedua Al-Manana Perempuan selanjutnya yang tidak baik untuk dinikahi adalah perempuan yang bersifat manana Alma nanah adalah perempuan yang memberikan sesuatu kepada suaminya tetapi suka mengungkit-ungkit pemberian tersebut Menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan ini dimana rezeki istri lebih lapang dibandingkan rezeki suami Kelapangan rezeki ini mungkin diperolehnya dari keringat istri sendiri atau dari latar belakang keluarga yang memang dikaruniai kekayaan berlimpah Hal ini menyebabkan pihak istri seringkali memberikan sesuatu pada sang suami tercinta Jika pemberian itu didasari niat ikhlas membantu suami demi mendapat rida Allah Maka tentu alangkah baiknya hal tersebut Namun lain halnya jika seorang istri sering mengungkit-ungkit pemberian tersebut Tentu secara langsung akan membuat hati suami menjadi tersakiti dan itu merupakan suatu bentuk kedurakaan terhadap seorang suami Bahkan rasa sakit-ungkit tersebut semakin menjadi ketika seorang istri berkata ya Kamu itu dahulu yang gak punya apa-apa Namun karena bantuan modal dari saya kini kamu bisa hidup senang Tapi apa buktinya sekarang? Gaji yang kamu perlu oleh beli tahu bulat aja gak cukup Kalau saya tidak kerja ke luar dapur tak cukup dengan gaji kamu Desa kamu astagfirullah Sesungguhnya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain Akan Allah timbakan azab yang sangat pedih Hal ini telah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak berbicara kepada mereka Tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka Serta bagi mereka azab yang pedih Abu Zar berkata siapakah mereka yang merugi itu ya Rasulullah Beliau menjawab orang yang memanjangkan ujung pakaiannya Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang memberikan barangnya dengan sumpah palsu Har muslim Yang ketiga Al-Hanana Al-Hanana adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu Jika ia janda ia membangga-banggakan mantan suaminya Jika ia belum pernah menikah sebelumnya mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami Lebih parah lagi kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami Perempuan seperti ini tidak akan menghargai suaminya walaupun suaminya berusaha memuaskan segala kemauannya Yang keempat Al-Hadaka Al-Hadaka yaitu perempuan-perempuan seperti ini biasanya menginginkan apa saja Yang dilihatnya saat berbelanja boros sehingga membebankan dan memberatkan suaminya dalam ekonomi Al-Hadaka adalah wanita yang terkontaminasi penyakit branden Perempuan yang seperti ini biasanya memiliki keinginan belanja yang besar Mudah tertarik suatu barang atau produk Dan suka meminta suami membelikan Pendek kata Boros dan konsumtif Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin Semakin membebani dan memberatkan suami dalam ekonomi keluarga Hal ini juga menyebabkan banyaknya suami yang akhirnya terperosak ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan Yang kelima Al-Baraka Al-Baraka mempunyai dua makna Pertama, suka berhias sepanjang waktu melokau atau membeli batas wajah supe Wajahnya nampak lebih anggun dan mempesona Kedua, perempuan yang tidak mau makan dalam keramaian Dan dia tidak akan makan kecuali jika sendirian Dia juga akan menyimpan bagian tertentu untuk dirinya sendiri Dengan kata lain, ia tipe penyedih Bagaimana keluarga bisa sakinah mawadah warma kalau sang istri suka berbuat demikian Yang keenam Al-Syadaka Al-Syadaka adalah perempuan yang banyak berbicara Melebih kadar keperluan lebih-lebih berbicara hal yang tidak penting Suka mengupat siapa saja bahkan suaminya sendiri Sebagaimana sabda Rasulullah Bahwa Allah murka kepada wanita yang banyak bicara hal yang tidak penting Waala-waala